Saudara, kita sudah terhubung juga dengan pakar hukum pidana, yaitu Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, selamat bergabung kembali di Breaking News Kompas TV dengan Iryanda di studio. Kang Asep, ini ada satu hal yang unik sebenarnya, tidak masuk dulu ke substansi persidangan. Bahwasannya kita tahu bahwa ini adalah sidang terbuka, tapi kami mendapatkan informasi bahwa dalam hal ini, pemeriksaan saksi hari ini, dalam siarannya kepada televisi ini tidak akan diberikan audionya. Ada tanggapan terkait hal ini, Kang Asep? Yang pertama, kalau misalkan tidak disampaikan audionya, kan apa artinya ketika dakwaan video dan audio disampaikan? Kalau sekarang saksi cuma dilihatin videonya, nggak audio, ya percuma juga. Justru, publik itu ingin mendengar audionya, kan? Yang penting itu kan ketika dipercuma mendakwa, baik gestur tubuh itu urusan lain, kemudian isinya juga dibacakan, dan kemudian didengar oleh publik, otomatis seharusnya konsisten di awal. Jadi awal diumumkan, kami hanya menayangkan dakwaan, tapi ketika pemeriksaan saksi, kami tidak tayangkan. Nah sekarang kalau ditayangkan gini kan seperti orang bisu. Iya, dalam hal ini ada instruksi untuk menarasikan sendiri gambar atau visual-visual TV yang ditayangkan karena tidak ada audionya. Apa menurut Kang Asep artinya ini? Sekarangnya harusnya Pak Jelis memperhatikan pasal 14, ya, ICPR, ya, Raha Aksipil, itu diatur di situ. Dan kita untuk ratifikasinya menjadi undang-undang, tolong dibaca pasal 4 pas, kalau bisa kompas tayangkan. ICPR, ya, itu bahasa Inggrisnya, sekadar bahasa Inggrisnya. Itu kan sidang dipimpin oleh majelis, yang menyatakan terbuka boleh dilipit atau tidak oleh media, karena menyangkut peradugata bersalah, menyangkut ajas kebebasan, dan sebagainya. Itu jelas, ya. Nah ketika di awal boleh disiarkan, sekarang tiba-tiba tidak disiarkan, ya. Nah itu juga pasti publik harus bertanya, gitu. Karena kalau dikumpulkan video aja kan orang kita nggak susah, karena kita lihat misalnya ini, salah satu pengacara dari keluarga korban. Ya ngapain juga kita melihat, ya, gambar tanpa audionya. Mungkin jangan-jangan saya harus perisah ke dokter THT atau dokter mata.